Susu kacang hijau gula aren sudah siap dihidangkan guys, sangat sedap dan penem gici, cocok untuk sarapan sehat Anda. Terbuat dari bahan-bahan pilihan, kacang hijau yang super, jahe yang bagus juga, serta gula aren. Serta santan segar, sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Halo guys, kali ini saya akan membuat sari kacang hijau atau sejenis susu gitu ya, sejenis susu kacang hijau menggunakan cooking blender. Ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan, disini ada kacang hijau, kacang hijaunya saya pakai 200 gram saja, kemudian air 700 ml, santan kentalnya 100 ml saja, gulanya 75 gram atau 1, ini nggak semua ya, di dalamnya ada 1 bok gitu ya, 1 lingkaran gula gitu ya, 1 aja saya pakai 1 aja. Kemudian sedikit garam dan jahenya juga tidak semua ya, jahenya cukup 2 ruas jari aja. Oke, itu saja bahan-bahannya, nanti saya akan siapkan semuanya. Kacangnya tidak perlu direndam dulu, cukup dicuci saja. Jahenya juga cukup dicuci aja. Oke, nanti saya siapkan semuanya ya. Bahan-bahan sudah saya siapkan ya guys ya, ini ada kacang hijau yang sudah saya cuci dan tidak perlu direndam dulu ya, cukup dicuci saja karena mesin ini, cooking blender ini cukup cerdas untuk menghaluskan biji-bijian dan kacang-kacangan ya. Lalu ada gula aren dan santan kental dan air. Oke, saya masukkan dulu kacang hijau. Oke, kacang hijau dan jahe ya. Dan jahe saya masukkan. Kemudian gulanya. Pokoknya jabrus-jabrus aja semua ke sini ya guys ya. Tinggal masuk-masukin aja semuanya. Santan. Oke. Dan air ya guys ya. Kira-kira aja. Oke. Lalu kita pasang tutupnya. Where is my tutup? Oh, oke. Close. Oke. Kita pasang tutupnya. Dan kita setel di soy meal ya. Menu-nya di soy meal. Oke. Menu yang itu sudah kedap-kedip ya. Lalu kita start aja. 24 menit sudah siap. Lalu kita start aja. Lalu kita tunggu aja ya guys ya. Selama 24 menit. Oke. Cooking blendernya sangat praktis banget ya. Udah aja ditinggal begini saja. 24 menit yang akan datang. Semuanya sudah siap. Tinggal kita minum. Udah matang ya. Tinggal kita minum dalam keadaan hangat. Sedap sekali ya guys ya. Oke. Udah matang guys ya. Udah nampak letup-letup. Ini karena dia mendidih ya. Ini udah matang. Kita harus segera keluarkan dan tempatkan di termos. Agar selalu hangat gitu ya. Selalu panas untuk disajikan. Walaupun sebenarnya boleh disajikan dalam keadaan dingin. Nampak sekali ini hasilnya sangat smooth ya. Sangat halus gitu ya. Kita tes rasa. Dan kita tempatkan di termos ini ya guys ya. Oke, saya kerjakan ya. Wah. Harum sekali guys. Wangi dari kacang hijau dan gula arennya sangat terasa ya. Dan rasanya juga sangat sedap guys. Oke. Kalau dirasa terlalu kental untuk sebuah susu. Mungkin ini terlalu kental. Ini cocoknya adalah baby food atau bubur ya. Boleh dicairkan dengan tambahan air panas ya. Dan saya cicipin dulu ya rasanya. Hmm, wangi gula aren dan kacang hijau nya sangat terasa. Hmm. Sedap. Sedap sekali guys. Oke. Susu kacang hijau nya. Jadi ada dua versi ya guys ya. Jadi versi yang ini, yang encer. Versi yang encer, ini adalah meal drink gitu. Bisa diminum dengan sodotan atau diminum langsung dari gelas juga bisa. Kemudian yang ini lebih kental. Jika Anda suka lebih encer ya tinggal ditambahin air aja ya guys ya. Nah, yang ini lebih kental, seperti kremi sup gitu ya. Jadi kita minumnya, makannya pakai sendok ya. Nah, siap dihidangkan untuk Anda. Boleh yang kacang hijau yang encer, yang diminum ya. Siap dihidangkan ini. Ataupun yang kremi supnya ya. Yang susu kremi supnya. Versi meal drinking yang ini. Bisa langsung disedot. Atau yang ini yang kremi sup ya. Oke, tinggal pilih aja mana Anda suka. Sangat sedap guys. Dua-duanya sangat sedap. Baik yang encer ataupun yang kental. Cooking blender ini. Nah, ini ya. Cooking blender ini memang sangat cerdas sekali ya. Jadi, semua bahan dari kacang hijau itu tidak ada yang terbuang. Baik kulitnya, ataupun dagingnya ya. Ataupun kacang hijaunya. Karena kulitnya juga, menurut para pakar, kulitnya dari kacang-kacangan termasuk kacang hijau ini juga banyak mengandung vitamin. Ya, sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya. Oke, saya tata dulu di sini ya. Biar menarik. Oke. Susu kacang hijau gula aren. Sudah siap dihidangkan guys. Sangat sedap dan penuh gici. Cocok untuk sarapan sehat Anda. Terbuat dari bahan-bahan pilihan. Kacang hijau yang super. Jahe yang bagus juga. Serta gula aren. Ya. Serta santan segar. Oke. Sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan kita. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai selesai. Selamat menonton video ini. Selamat menonton video ini. Jika video ini bermanfaat. Silahkan share ke sosial media. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton